Bupati Lampung Utara diwakili Ardian Saputra, wakil Bupati Lampung Utara bagikan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, sebanyak 749 buku sertifikat tanah. Hadir dalam penyerahan sertifikat tanah dari program PTSL Kadis Permukiman Lampung Utara Erwin, Kepala BPN Lampung Utara Agus Purwanto, Camat Abung Tengah Kasim, Horkopim Cam, Anggota DPRD Fraksi PDIP Jupi Sunandar, dan Ramil 4-12-07 Abung Barat, Jajaran Kapolsek Abung Tengah, Jajaran Kepala Desa, serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Penyerahan sertifikat program PTSL berlangsung di Balai Desa Pekurun Barat pada Rabu 13 Juli 2022. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra menyampaikan, dengan dibagikannya sertifikat tanah ini menunjukkan program pemerintah telah ada secara nyata dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tahun ini, ratusan ribu bidang tanah milik masyarakat Lampung Utara berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, Ardian atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara, berterima kasih kepada jajaran dari Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat tanah dapat meningkatkan nilai manfaat tanah karena dapat dijadikan sebagai kelengkapan perasyarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha. Manfaat lainnya, kepemilikan sertifikat tanah menjadikan masyarakat semakin merasa aman dan tenang. Adanya sertifikat tanah ini juga untuk jadikan warga bersemangat dalam mengelola tanah miliknya, kemudian dapat berimbas pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Ardian menyampaikan melalui jalinan sinergi antara Pemkap Lampung Utara dan Kantor Kementerian ATR BPN Kabupaten Lampung Utara serta berbagai pihak. Ia berharap program ini dapat terlaksana dengan lancar, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Kantor ATR BPN Lampung Utara pada tahun ini menargetkan 16.100 buku sertifikat tanah dari PTSL. Hal ini diperkuat dalam Peribub No. 36 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dasar beban biaya program PTSL tertuang dalam keputusan SKB Tiga Menteri No. 25 Tahun 2017. Secara terpisah, Camat Abung Tengah Kasih menyampaikan, dalam proses program PTSL yang dibagikan tersebut, program dari tahun 2019 hingga 2020, sebanyak 749 buku ini dapat bermanfaat. Meski sempat ada kendala miskomunikasi antara tanah adat atau ulayat yang masuk program PTSL, namun pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah, masyarakat bisa terima sertifikat sebagai hak milik. Selain penyerahan sertifikat, pemerintah bersama TNI Polri dan tim kesehatan juga mengadakan vaksinasi di halaman kantor desa setempat untuk membantu upaya pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Sertifikat ini adalah hal yang terlaksana diberkat kerja seluruh pemerintah, di Kabupaten Lampu Utara, yang dikommadai Kepala Desa, Pak Adat, Pak Camat, Kepala BPN, Kabupaten Lampu Utara. Sejauh proses pembuatan sertifikat sendiri ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah sudah tidak ada kendala. Pak Kepala BPN sudah terbicara tadi, tidak ada pemutatan biaya, dan memang gratis program yang dikommad langsung oleh Pak Presiden. Proses pembangkit sertifikat yang kita kerasanakan hari ini adalah program dari tahun 2019 dan 2020 yang mana sebanyak 749 buku sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat. Antusias dari masyarakat sendiri, penerima, seperti apa, Pak? Alhamdulillah, antusias bagi masyarakat sudah ditunggu sejak jauh hari untuk diberikan atau diserah kepada para penerima. Dari Lampung Utara, Herli Egi, Ahmad Tohir, Saburai TV melaporkan.